Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sempat menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Sandiaga Uno. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, pesan Prabowo bermaksud agar Sandiaga tidak begitu saja meninggalkan Gerindra. Hanya saja, kini pesan itu sepertinya tidak akan sampai kepada Sandiaga. Sebab, rencananya Muzani akan bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu pada Senin 24 April 2023 malam. Namun, Sandiaga mendadak menyampaikan sikap untuk pamit dari Gerindra kepada Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Hal itu terjadi di kediaman Dasko di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Minggu 23 April 2023. Perjuangan perlu kesabaran, perjuangan perlu konsistensi, perjuangan perlu kebersamaan. Yang pasti, konsistensi perjuangan itu perlu. Konsistensi itu adalah ketetapan bahwa partai yang membesarkan adalah bagian dari proses hidup. Oleh karena itu, Muzani mengaku kecewa dengan keputusan Sandiaga untuk hangkang dari Partai Besutan Prabowo-Subianto itu. Bahkan, ia menyatakan Gerindra siap melawan Sandiaga jika pada akhirnya akan menjadi kompetitor Prabowo dalam pemilihan Presiden 2024. Dalam politik, proses itu sering kita lihat dan Pak Prabowo berapa kali menghadapi situasi seperti itu. Jika itu yang terjadi, maka seluruh kader Gerindra akan siap berjuang all out untuk memenangkan Prabowo-Subianto 2024. Dan kita akan kalahkan Sandi di posisi apapun, calon presiden manapun yang akan ambil posisinya. Kita akan kalahkan itu dan Pak Prabowo-Subianto sudah siap karena kita sudah berulang-berulang dan berulang menghadapi situasi seperti itu. Kita solid. Diketahui sampai saat ini, Sandiaga Uno enggan menyampaikan partai politik mana ia akan bergabung setelah berpisah dengan Gerindra. Namun, ia tampak makin intensif menjalin kedekatan dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Terima kasih telah menonton!